Oke, jadi ini adalah Asus ROG Phone 7 HP flagship, tapi bukan flagship HP ini kenceng, HP gaming terbaik Tapi jangan beli HP ini Kalau gak ada duit Jangan dibelilah pokoknya Kalau, nah kalau-nya ini panjang Kalau-nya kenapa? Ayo kita bahas Dari segi harga, dia udah mirip sama HP flagship kebanyakan Yang kalau kita ngomongin HP flagship Hampir semua sektornya bagus Semua komponennya bisa diandalkan Termasuk kamera Di ROG Phone 7 dengan harga 10 juta Yang paling murahnya Atau di ROG Phone 7 Ultimate Yang paling mahalnya Konfigurasi kameranya sama Nilainya saya kasih B lah Bagus, tapi bukan kelas flagship Masih banyak HP 10 jutaan lainnya Yang kameranya lebih bagus ketimbang Asus ROG Phone 7 ini Bahkan kalau kita lihat konfigurasinya Itu masih sama Dengan Asus ROG Phone 6 sebelumnya Pin kameranya pakai sensor Sony 50MP yang di quad buyer binding Yang ketemunya berarti 50 dibagi 4 Karena quad itu kan 4 ya Ketemunya berarti foto default itu 12,5MP Kalau mau pakai 50MP-nya Harus masuk dulu ke settingan kameranya Karena gak ada DUI-nya Agak ribet Dan 50MP-nya juga mirip aja Sama default-nya Saya yakin sini bakalan jarang dipakai Kalau untuk videonya masih oke lah Karena dia punya 3 Axis Ace atau Electrical Image Stabilization Yang bikin videonya stabil Bisa slow-mu juga di 4K 120fps Tapi 8K-nya masih 24fps Masih gempa, masih jitter untuk 8K-nya Dan gak bakal ada yang pakai juga Ultrawide-nya juga masih 8MP Sama dengan ROG Phone 6 Gak ada bedanya Belum autofocus Tapi kalau misalkan cahayanya cukup Ya gambarnya oke Kalau cahayanya kurang bagus Apalagi lowlight tangan kita itu gak boleh tremor Karena kalau tremor dikit aja Wah fokusnya sulit Terus kamera terakhir Macro 5MP Yang bonus aja menurut saya Karena bakal jarang dipakai juga Kalau dikasih telephoto Menurut saya lebih bagus ya Lebih kepakai lah Untungnya kita masih dikasih Pro video dan pro foto Yang ya hasilnya Paling gak bisa kita sesuaikan Dengan keadaan Dan fun untuk dipakai Selfie kameranya 32MP Yang di quad buyer binding juga Dibagi 4 Berarti ketemunya default itu 8MP Dan di settingannya Kita gak bisa paksa dia Di 32MP Gak ada pilihannya Kualitas kameranya Ya oke lah B aja lah Kalau kita pake selfie videonya Dia ngezoom banget Jadi buat vlogging pun Menurut saya juga Ya B aja Jadi jangan beli Asus ROG Phone 7 Kalau alasan beli smartphone nya Adalah kamera Masih banyak HP lain Yang kameranya Lebih bagus Tapi Kalau anda adalah Gamers Dan butuh identitas Sampai video ini saya buat Sama kayak si Poco F5 Si ROG Phone 7 ini Kalau di Indonesia Belum ada lawannya Logonya aja udah mata satu Ibaratnya Kalau kita pegang HP ini Orang lain bakal nyangka Wah Gamers Pro Atau minimal Suka main game nih Karena cuma liat desain HP ini aja Kita udah ke brand wash Dengan logo ROG Yang di mindset kita ROG itu Branding Gaming Premium Kasiannya Kalau Mos Futre Yang biasanya harganya 5.000 atau 20.000 20.000 kan Kalau kita kasih logo ROG Wah Harganya bisa Lebih dari 20.000 Karena ada pride di situ Ada kebanggaan tersendiri Ketika ada logo ROG-nya Ibaratnya Sama kayak kita ngopi di Warkop Dan juga di Starbucks Jarang orang yang story di Warkop Wah Teman-teman saya itu Kalau ngopi di Starbucks Story-nya Logo Starbucks-nya Harus kelihatan Karena Ya mereka bangga Ngopi di situ Nah si ROG ini Berhasil menggiring opini Atau membraining wash masyarakat Kalau dia adalah Brand Gaming Premium Yang kalau misalkan kita beli Wah Berarti kita punya identitas Dia ada 2 varian warna Storm White Dan juga Phantom Black Di atasnya lagi Ada ROG Phone 7 Ultimate Yang lebih mahal Tapi kita dapet Aero Active Cooler Boxnya beda Desainnya beda Ada ROG Vision Yang bisa di custom Di ROG Phone 7 Polos Yang kita bahas ini Gak bisa Kalau butuh storage Yang lebih besar Dan juga Aero Active Cooler 7-nya Ya Mau gak mau Harus beli yang Ultimate Karena si Aero Active Cooler ini Gak bisa kalian beli Secara terpisah Harus beli Sama ROG Phone 7 Ultimate-nya Ya Agak Maksa sih Asus ya Tapi kalau butuhnya Cuma gaming Tanpa embel-embel Aero Active ROG Vision Dan storage 256 Dirasa utas cukup Varian termurahnya aja Ini Udah kenceng Semua game Android Yang ada sekarang Udah dilibas Game yang paling berat Di Android sekarang Paling Genshin Impact Dan Genshin Impact Settingan rata kanan Nanti kalian lihat lah Di tes performanya Di brand lain Sebenarnya Di kelas harga yang sama Ada yang spesifikasinya Juga mirip-mirip Sama ROG Phone 7 ini Ada di Aku 11 Tapi kelasnya beda Ini HP gaming Refresh rate selayarnya aja Lebih kenceng 165Hz Terus juga bukan Cuma desain Spek kenceng Tapi juga ada software Bikin software itu Gak murah loh Developingnya Butuh biaya Gimana caranya Biar software ini Bisa mengoptimalkan Kemampuan chipset Dan semua hardware Di dalamnya Juga penting Dan itu jelas Butuh cost yang Gak sedikit Mahal banget Nah Asus punya software Yang namanya Armory Crit Software yang juga sama Di ROG laptop gamingnya Armory Crit Artinya aja udah Gudang penyimpanan senjata Disini tempat senjata gamers Untuk punya fitur Kit dalam tanda kutip Dibandingkan dengan HP flagship yang non gaming Samsung S23 iPhone Google Pixel Gak punya Semua game yang kita install Di HP ini Bakal masuk ke crate Dan di optimize Biar main gamenya itu Lebih lancar Per game kita juga bisa Atur skenario profilnya Untuk atur yang pertama itu Ada air trigger Tombol L1 dan L1 Yang ada di bagian samping Kita bisa custom Tombol ini ketika in game Dengan launch game Genny nya Atau kalau malah set up Di beberapa game yang udah support Ada ROG Instant Yang langsung nentuin Dimana letak tombol air trigger nya Yang kedua ada fitur Macro Disini kita bisa record Tombol-tombol apa aja Yang kita pencet ketika in game Ini cocok sih ya Buat game yang jalan ceritanya Udah ditentuin Ya atau Mobile Legends lah Menit-menit awal Ketika masih mau coba Naikin level Bisa Tapi agak riskan sih ya Kalau di rank epic Epic itu rank neraka lah Karena bukan musuhnya Yang sulit Temen kita yang Terus ada fitur Vibration mapping Mencet-mencet di layar Ada keternya Kayak stick console Atau PS lah Mirip Bahkan kita bisa atur Level vibrate nya Misal ulti 1 Vibrate nya itu dikit aja Ulti 2 Vibrate nya agak kenceng Ulti 3 Lebih kenceng Jadi rasa main mobile Jadi tuh beda Kayak main pake stick Padahal Ini layar Ketika in game Kita juga bisa memunculkan Game Genny Dengan slide aja Di pojok kanan atas Yang unik di game Genny ini ya Di tiap game Yang support Itu ada fitur Kit nya Sendiri-sendiri Misal di pubgm Ada scout mode Bikin searching item loot Dan musuh lebih mudah Di Genshin Impact Ada picture in picture Jadi kalo misalkan Mau liat tutorial di youtube Atau liat item yang tersembunyi Di youtube Bisa sambil main Genshin nya Fitur scout mode tadi Gak akan muncul di game Genshin Impact Dan picture in picture Gak akan muncul di pubgm Jadi disesuaikan Yang paling saya suka sih Sebenernya fitur XSense Di game arena of valor Kalo misalkan Buff nya muncul Dan musuh dateng Itu bakalan ada Notifikasi Sayangnya masih di arena of valor aja Di mobile legend belum ada Jujur Saya gak pernah main arena of valor Sekarang saya lagi Coba main mobile legend lagi Dan baru aja keluar dari Rank neraka tadi Si epic Baru aja kembali Kedepan kalo misalkan muncul di mobile legend Wah ini fitur cheat yang sangat menarik sih Terus fitur-fitur cheat lain Kayak crosshair kita sendiri Lock brightness Dan bypass charging Yang bikin hp gak cepet panas Ketika main game Sambil di charge Karena dia gak nge-charge ke baterainya Tapi langsung ke sistemnya Resiko panas di baterai Jadi berkurang Terus juga ada Fitur XMode Wah XMode ini Saya pribadi Suka banget Karena kalo kita masuk XMode nya aja Animasinya bakal berubah Kayak film-film Transformer Saya yang bukan Atlet pro player aja Ngerasa dengan Berubahnya animasi ini Kayak Wah Auto ngerasa Atlet e-sport Karena udah tersuggest Dengan animasinya Yang semuanya tampak merah Dan kayak Ala-ala Transformer Dan emang kalo kita pake XMode ini Wah Performanya Lebih ngeri lagi sih ya Mobile Legends Semua settingan kebuka rata kanan Dan gak ada masalah Di game ini Btw kita set semua gamenya ini Di XMode ya Kayak Genshin Impact Contohnya settingan rata kanan Juga gak ada masalah Dia stabil Tapi yang perlu diperhatikan Kalo udah main sekitar Setengah jam lebih Suhu permukaannya itu Di lima puluhan derajat celcius Jadi lumayan anget Kalo mau main berjam-jam Saran saya ya Pake cooling sih Gak harus Aero Active Cooler 7 Karena itu kan dijual terpisah Kemarin saya coba Pake cooling saya Yang beli sekitar 200 ribuan Itu gak ada masalah Next video lah Kita bakalan coba Si Samsung Galaxy Phone 7 ini Dengan 10-15 game terberat Android Plus kita tambah game emulator Untuk liat Berapa limitnya Jadi jangan lupa subscribe Dan juga lonceng Notifikasinya Kalian nyalakan Biar gak ketinggalan Ketika kita gaming tes HP ini Lanjut Untuk cooling Yang saya dapet datanya sih Dia jauh lebih baik Ketimbang generasi sebelumnya Dengan kita coba di CPU throttle Tanpa cooling Dia masih aman Gak fluktuatif Selama 30 menit Terus kalo pake cooling Ya jelas Dia lebih stabil Antutu skornya juga 1 juta lebih Kalo kita bandingkan dengan Aero G Phone 7 Ultimate Yang RAMnya 16GB Selisihnya menurut saya Juga gak terlalu banyak kok Dan di game-game yang ringan Kayak Mobile Legends PUBG M Saran saya Gak usah pake X-Mode Pake dynamicnya aja Udah cukup Kenapa pake dynamic Karena baterainya Bisa lebih awet Ngomongin baterai Baterainya ini Kapasitasnya 6000 mAh Masih sama dengan Aero G Phone 6 sebelumnya Dan tahan baterainya Kalo digunakan browsing Dengan mode dynamic Dia bisa tahan sekitar 18 jam Awet Ini browsing loh ya Pake wifi Untuk main game Genshin Impact 30 menit Di mode X-Mode Dan refresh rate layarnya Kita lock di 165Hz Dia berkurang 12% Masih awet loh ya Untuk ukuran HP gaming Chargernya juga cepet Kita dapet charger 65W Yang 0 ke 100% Itu berdua waktu Sekitar 53 menit Termasuk kenceng ya Karena baterainya 6000 Bukan 5000 Tapi sayangnya Dia gak support Sama wireless charging Karena kebanyakan HP flagship Itu kan support wireless charging Sekali lagi Ini positioningnya Buat gamers Bukan HP flagship yang itu Selain fitur-fitur Software tadi Gyro nya juga hardware Gak ada masalah Kalo buat main PUBG N Selain software gaming Yang gak dimiliki HP flagship Di kelas harga yang sama Adalah ekosistem Untuk aksesorisnya Karena dimensi ROG Phone 7 ini Masih mirip-mirip Dengan pendahulunya Jadi aksesoris-aksesoris Yang udah dijual sama ROG Masih bisa dipake Cuma sayangnya Si Kunai 3 bumper aja Yang gak support Si Aero Active Cooler Sebenernya support Tapi karena harus beli yang ultimate Kalo kalian belinya yang gak ultimate Ya beli Aero Active Cooler Generasi 6 aja Tapi saya yakin Kedepan si Aero Active Cooler 7 ini Bakal dijual terpisah kok Mungkin ya ini masih Ya masih launching-launching aja Karena si Aero Active Cooler 7 ini Selain coolingnya bakal lebih bagus Kalian bakalan ketambahan Woofer yang suaranya kenceng Dan itu udah kita tes Waktu Computex Ngomongin speaker Asus berani klaim Kalo ini portable speaker Dan di websitenya Dia bilang Kita gak akan nemuin pengalaman audio Sebagus ROG Phone 7 Wah Agak Lebay sih Tapi emang Kenyataannya Iya Sebenernya sulit Buat menemukan suaranya Karena tergantung device Yang kalian pake sekarang Tapi kalo dibandingin dengan Iphone 14 Pro Dan juga Samsung Galaxy S23 Ultra Audio Phone 7 ini lebih enak Menurut telinga saya Bassnya lebih kerasa di audio phone Lebih imersif Apalagi di rak audionya ini Bisa kita custom Tribble bass Dan equalizer nya Kalo kita pake headphone Atau earphone bawaannya Dia aja deh Enak juga Karena dia udah punya Banyak sertifikasi Yang audio fails Atau yang suka dengerin musik Pasti suka Karena ada earphone Sebawaan yang masih pake kabel Berarti dia masih ada Audio jack 3,5mm nya Yang masih dibutuhin banget Sama gamers Karena semahal-mahalnya Earphone wireless Masih enak yang pake kabel Untuk main game Biar gak delay Biar internet gak delay Asus juga udah kasih kita Wifi 7 Bluetooth nya juga udah Bluetooth versi 5.3 Walaupun masih jarang yang pake Atau yang jual wifi 7 Tapi minimal Maksimal Udah ada nih bos Senggolong Jadi kesimpulannya Kalo punya uang 11 juta sih ya Sebenernya Karena 10.999.000 Kalo cari hape flagship Yang pengen kameranya bagus Jangan beli si Asus LG Phone 7 Dari Asus nya sendiri Ada Asus Zenfone Yang lebih bagus Dan lebih allrounder Jangan beli hape ini juga Kalo gak suka Bawa hape yang berat Karena bobotnya 200 gram lebih Terus gak ada wireless charging Masih IP54 Gak bisa diajak Nyelem juga Tapi Kalo misalkan Kalian cari hape Dan kalian butuh Identitas Kalian suka nge-game Gaming keseluruhan ya Yang bisa kenceng Ketika gaming Bukan kenceng Antutu aja Terus audionya Pake atau gak pake Earphone Tetep enak Baterainya awet Meskipun di 165Hz Dan mode X Nge-charge nya cepet Banyak aksesoris gamingnya Udah WiFi 7 Walaupun routernya jarang yang jual Paling gak Udah future proof Software gamingnya Semuanya berguna Walaupun ada beberapa Yang gimmick sih Tapi fun aja Untuk diutok-atik Game Jenny nya ini Kalo masalah panas Ya namanya HP gaming Performanya kenceng Kalo dipake sekitar Setengah jam lebih Super mukanya bisa Sampai 50 derajat Celcius Tapi kalo dibilang kekurangan Ya hampir semua HP gaming yang kita bahas Itu panas Kalo dipake lama Makanya mereka jualan Aksesoris cooling tambahan Meskipun di ROG Phone 7 ini Kalo kalian butuh Aeroactive cooler Yang baru Yang ada bass nya Itu harus beli ROG Phone 7 Ultimate Agak maksa sih Emang Asus ini Tapi sebenernya Kalo kalian main gamenya Itu mentok di Genshin Impact Emulator pun juga Belum banyak yang support Untuk varian terendahnya Si ROG Phone 7 ini Sebenernya udah Lebih dari cukup Kalo digunakan Untuk game Android Terberat sekarang Jadi buat apa Buang Buat mahal-mahal 19 juta Kalo gamenya cuman mentok Apalagi cuman sub-bis Ini aja lah Saya Indy KSTBD And see you on the next video Bye-bye Bye-bye